Pemirsa MNC Group mendapatkan kesempatan istimewa dari pihak Kerajaan dan Kedutaan Saudi Arabia untuk bisa beribadah ke Tanah Suci. Selama 19 hari, calon jemaah haji MNC Group akan fokus beribadah untuk menjadi haji yang mabrur. Tahun ini, Chairman MNC Group melepas keberangkatan karyawan MNC Media untuk pergi haji ke Tanah Suci atas pandangan Kerajaan dan Kedutaan Saudi Arabia kepada MNC Group. Hal ini sebagai bentuk kekerabatan yang erat antara MNC Group dan pihak Kedutaan. Diharapkan para karyawan semakin mempertebal iman dan bisa menjadi contoh yang baik bagi karyawan lainnya setelah kembali ke Indonesia. Dan pesan saya tentunya, ini kesempatan yang sangat luar biasa karena dapat privilege, dapat kesempatan yang baik dan cepat. Biasanya orang kan ngantri begitu lama bertahun-tahun. Dan tentunya manetkan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya, selamat beribadah dan pulang menjadi haji yang mabrur. Dan memberikan contoh kepada kawan-kawan yang lain di MNC Group. Kan saya selalu mengatakan, the best leader is lead by example. Jadi bisa memberikan contoh kepada anak buahnya. Apalagi didaksi kita itu kan jumlahnya besar, ada 2.000 orang total ya kalau di jumlah TV, ada online, ada konda radio, ada social media. Jadi mereka bisa menjadi panutan bagi anak buahnya. Jalan keberangkatan pada tanggal 11 hingga 30 Agustus mendatang, para calon jamaah di MNC Group lah mempersiapkan diri baik secara fisik dan mental. Ibadah itu adalah ibadah fisik ya. Kita siapkan mental terutama untuk menghadapi perjalanan yang jauh dengan penuh tantangan. Ya, jadi ini merupakan suatu hal yang sangat baik bagi karyawan MNC Group karena tidak gampang kita mendapat kesempatan bisa menunaikan ibadah baik umroh maupun haji yang disupport oleh perusahaan. Jadi itu merupakan anugerah buat karyawan MNC Group. Tidak hanya memfasilitasi karyawan muslim untuk beribadah haji dan umroh saja, MNC Group juga rutin memberangkatkan karyawan Nasrani untuk berangkat holilet. Hal ini sebagai komitmen korporasi untuk mengapresiasi kinerja baik karyawan. Tim Liputan Ainews melaporkan.